Warga Amahai Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan ditemukannya butiran emas yang berada di pesisir pantai Pohon Batu Desa Tamilu. Sharifa, seorang ibu rumah tangga yang menemukan emas tersebut, awalnya hanya mendengar kabar bahwa tempat tersebut ada emas. Akhirnya, ia bersama dua kakak kandungnya mencoba mendulang emas dan menemukan butiran emas yang tercampur dengan pasir di wadahnya. Sharifa pun kemudian menceritakan penemuan emas tersebut kepada warga sekitar rumah. Alhasil, warga yang mendengar langsung bergegas ke peti pantai sambil membawa peralatan seadanya seperti panci, karpet, dan sekop untuk mencari butiran emas. Coba-coba, sekitar main coba-coba, ternyata ada. Ada, oke. Sampai ramai masyarakat pada keluar ikut-ikutan untuk mendulang emas ya. Salah satu warga lainnya, Lutfi Selano mengatakan penemuan emas di pantai bukan sesuatu yang baru. Dan bukan hanya di pesisir pantai, tapi emas juga pernah ditemukan di sejumlah kali di dalam desa pada tahun 2019. Dirinya mengaku saat itu bisa mendapat hingga 100 gram emas. Sementara itu, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlato Eleuri kepada detik.com mengatakan akan meminta jajarannya untuk memeriksa keaslian emas. Ia juga telah memerintahkan Satpol PP dan Kepolisian melakukan pengamanan di pantai Pohing Batu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku juga akan menyetop aktivitas penambangan tersebut karena khawatir bahaya Merkuri dan Sianida yang diselundukkan ke lokasi tersebut. Penggunaan Merkuri dan Sianida dalam penambangan liar tersebut akan berdampak bahaya bagi lingkungan dan masa depan. Dikonfirmasi SianinIndonesia.com, peneliti Madya Lipi Iwan Setiawan menduga kemungkinan besar temuan emas yang berada di pesisir pantai Maluku Tengah merupakan emas murni. Hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukannya di beberapa pulau sekitar Maluku Tengah, yakni Pulau Buru dan Pulau Seram pada beberapa tahun yang lalu. Namun, ia tidak dapat memprediksi berapa banyak kandungan emas yang ada di kawasan tersebut. Penemuan emas yang membuat heboh tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebelumnya di Kongo, penemuan gunung penuh dengan emas membuat ribuan orang baik warga desa lokal hingga dari luar Kongo berebut menambang emas. Usai informasi ini sampai ke pemerintah Kongo, mereka pun segera menghentikan aktivitas penambangan liar di wilayah tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia